Halo Sobat Kasoku, mari kita bahas tentang Nintendo Nintendo didirikan di Jepang oleh Fusajiro Yamauchi pada 23 September 1889 Pada awal mulanya adalah perusahaan permainan kartu Kemudian berkembang menjadi perusahaan permainan video game di dekade 1970-an Yuk kita flashback ke belakang melihat beberapa konsol jadul Nintendo Yang pertama adalah Nintendo Entertainment System Dimana kita bisa tahu permainan Legend of Zelda dan Super Mario Bros Yang kedua adalah Game Boy Kalian tahu permainan Tetris? Itulah game pertama Game Boy Yang ketiga Super Nintendo Entertainment System Dengan gamenya Final Fantasy VI dan Super Metroid Yang keempat adalah Virtual Boy Yaitu prototipe VR yang sudah dikembangkan di zaman sekarang Karena saat itu teknologi terlalu maju, jadi tidak ada teknologi pengembangnya Yang kelima adalah Nintendo 64 dengan salah satu gamenya yaitu The Legend of Zelda Ocarina of Time Yang keenam adalah Game Boy Ava dimana kita bisa tahu game Pokemon Yang ketujuh GameCube dimana permainannya adalah Smash Bros Yang kedelapan Nintendo DS siapa yang gak tahu si Cooking Mama Yang kesempat adalah Nintendo Wii dimana kalian yang peduliakan kesehatan dan jarang olahraga Kalian cocok pakai ini Yang kesempat adalah Nintendo 3DS Karena konsol DS sebelumnya booming di pasaran maka dikembangkanlah menggunakan 3D Yang kesempat adalah Nintendo Wii U Walaupun Nintendo Wii U ini kurang inovatif, tapi kalian bisa memainkan Mario Party Itulah 11 konsol Nintendo yang jadul Next kita bahas yang baru ya